Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu jadul tanpa menggunakan SP atau bahan pengembang Bismillah, seperti biasa kita lelehkan dulu margarin sebanyak 120 gram bisa diganti dengan butter Kemudian siapkan di wadah yang kering dan bersih 5 butir putih telur Jadi ini putih telurnya aja Tambahkan juga dengan air jeruk nipis bisa diganti dengan jeruk lemon sebanyak setengah sendok teh Bisa juga diganti dengan setengah sendok teh Cream of Tartar Dan untuk hand mixernya saya pakai hand mixer dari Idealive IL-221B Ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo, desainnya juga elegan banget Ini kita mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai berbusa seperti ini Jika sudah berbusa masukkan gula pasir, kebetulan saya adanya gula pasir yang sudah di blender Tapi jika tidak di blender juga bisa, jadi pakai gula pasir utuh biasa boleh Nah ini saya masukkan menjadi 3 bagian bertahap Saya masukkan 1 per 3 dulu, lalu aduk dengan kecepatan paling rendah Jika pakai gula pasir, pastikan sudah mulai larut, baru masukkan gula pasir yang selanjutnya Ini yang kedua saya masukkan, masih dengan kecepatan paling rendah Lalu saya masukkan yang terakhir atau yang ketiga Kemudian naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi Mixer saya ini ada 5 kecepatan, saya pakai yang di nomor 4 Sudah cukup kaku seperti ini hasilnya ya Nah seperti ini hasilnya bisa dilihat Kemudian masukkan 5 butir kuning telur, jadi ini kuning telurnya aja Saya kocok lepas seperti ini dulu Ini saya tuang semuanya langsung Tapi kalau teman-teman tidak mau dituang semua sekaligus gini Bisa dituang secara bertahap sambil di mixer ya Atau sambil diaduk gitu, menggunakan kecepatan yang paling rendah Untuk pengadukan kuning telur ini sebentar aja sampai kira-kira asal tercampur rata Kalau sudah langsung aja kita ratakan menggunakan spatula Nah seperti ini cukup Untuk spatula, saya pakai spatula set dari Idealife, ada 23 pieces Nah ini kita ratakan dulu ya kuning telur tadi Oh iya tadi saya kelupaan tambahkan juga pasta vanilla ya Atau yang bubuk secukupnya aja Tadi saya hampir kelupaannya ini fungsinya supaya nanti bolunya itu wangi Terus amis telurnya itu juga berkurang Nah kalau sudah rata, masukkan tepung terigu sebanyak 120 gram Sambil diayak dan 20 gram susu bubuk Untuk susu bubuknya tadi tidak satu sasad ya Karena sudah saya ambil sebagian, jadi cuma sekitar 20 gram aja Nah ini kita aduk balik secara perlahan seperti ini Harus hati-hati ya karena tidak menggunakan bahan pengembang Jika sudah tercampur rata, masukkan margarin atau butter yang sudah dicairkan tadi Ini tidak langsung saya tuang, seperti biasa saya ambil dulu seperti ini Jadi saya pancing terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah tercampur Untuk balik secara perlahan, tapi kalau teman-teman mau langsung dituangkan juga boleh ya Nah ini saya tuangkan semuanya sampai habis Nah untuk pengadukan di tahap ini harus benar-benar hati-hati atau perlahan gitu Karena di tahap ini adonan rentan sekali turun atau amblas Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita tuang ke loyang, saya pakai loyang tulban ukuran 18 cm Yang diolesi dengan karlo Kalau tidak ada bisa pakai olesan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis Untuk oven, saya pakai oven dari Idealife IL-330 Kapasitasnya 30 liter Ini sudah saya panaskan sebelumnya sekitar 10-15 menit Jika pakai oven gas, gunakan suhu yang kurang lebih sama seperti saya pakai ini ya Ini saya pakai suhu 170 derajat api atas-bawah Sekalama kurang lebih 45-50 menit tergantung oven masing-masing Nah ini dia, adonannya sudah mengembang ya 25 menit ya Nah kalau sudah kita langsung aja keluarkan dari loyang masih dalam keadaan panas Oh iya sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru Nah ini kita lepaskan secara perlahan Bisa dilihat Masya Allah ini hasilnya mulus banget di bagian bawahnya Kemudian bisa kita balik Alhamdulillah ini dia hasilnya benar-benar Ini hasilnya mengembang sempurna ya Bolunya itu walaupun tanpa menggunakan bahan pengembang Kalau sudah agak hangat bisa kita potong Sesuai dengan selera masing-masing untuk ketebalannya Pas dipotong ini juga sudah kerasa banget ya Teksturnya itu empuk dan lembut gitu Kita lihat tekstur dalamnya itu seperti apa Bisa dilihat ini tekstur atau pori-porinya itu halus ya Jadi walaupun tanpa menggunakan bahan pengembang Bolunya bisa mengembang maksimal Langsung aja yuk kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini pas dipotong teksturnya itu lembut Jadi ini tetap lembut ya Walaupun tidak selembut kek yang menggunakan kek emulsifier Seperti SP, TBM atau Valet Jadi teksturnya itu sedikit lebih padat Daripada kek yang menggunakan SP Baik selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh